Halo guys, di episode keempat review DJS hari ini gue akan bahas tentang kisahnya Roni sama Santi. Gue udah bikin survei di Instagram gue beberapa hari yang lalu dan itu gila memang pasukan kisah sama Rosan. Kalian luar biasa banget. Dan ini videonya untuk kalian. Walaupun sekarang di DJS itu Roni dan Santi, ya kita taulah gimana kisah mereka. Tapi gak ada salahnya juga buat kita melihat sedikit ke belakang gimana sih kisahnya Roni dan Santi. Perjuangan Roni, terus juga sekarang di episode-episode ini gimana hubungan Roni dan Santi. Nah di post itu juga banyak banget komentar teman-teman dan gue akan bahas sekarang di video ini. Tapi sebelumnya gue mau kasih tau dulu ke kalian sedikit gambaran secara general gimana sih kisah Roni dan Santi. Sebenernya di komentar-komentar teman-teman juga udah tergambar sih. Tapi gak apa-apa, kita lihat dulu secara general. Jadi teman-teman tau kan di episode-episode awal DJS itu Roni tuh bucin banget sama Santi. Bahkan sampe Santi selalu ngerasa keganggu kalo Roni ngomong ya yang Santi, ya yang Santi, ya yang Santi. Dan dia tuh kesel banget kalo misalnya Roni dateng ngomong ya yang Santi. Karena waktu itu dia kan maunya Joko kan yang ngelakuin hal itu. Tapi kenapa selalu Roni yang ngelakuin hal-hal sweet sama Santi. Sampai akhirnya di satu titik Santi itu pikir dia lagi sama Joko. Dia nembak, dia nembak, dia nembak orang, dia bilang dia suka dan lain-lain. Ternyata itu Roni bukan Joko. Dan akhirnya dari situ justru malah Santi berusaha menerima Roni. Karena dia mungkin gak tega kan memutusin Roni. Dari situ dia malah berproses, dia mulai pelan-pelan buka hatinya buat Roni. Terus dia kita tau akhirnya mereka jadian kan walaupun secara terpaksa atau secara gak sengaja. Tapi terus kemudian Roni tau kalo Santi tuh sebenernya nerima dia karena dia kasihan sama Roni. Akhirnya Roni mulai pelan-pelan mundur dari Santi. Dia mulai kayak bikin Santi benci sama dia. Sampai akhirnya mereka baikan. Mereka baikan tapi pada saat itu kondisinya Lily tuh lagi suka-sukanya sama Roni. Lily ngancem Santi biar gak balikan lagi sama Roni. Terus ya kita tau akhirnya gimana. Waktu itu juga sempet ada kesalahpahaman antara Roni dan Santi. Karena Roni ngebawa Cindy yang sekarang udah jadi baby di SMA. Dan akhirnya ya kita tau makin rumit lah. Dan sebenernya mereka mau baikan kan. Tapi ya itu Tante Ira juga karena Lily seneng banget sama Roni. Suka sama Roni maksudnya. Terus waktu itu Tante Ira lagi mengebu-ngebu sekali mau menikah sama Om Irfan. Akhirnya dia lebih membela Lily daripada anaknya sendiri. Akhirnya dia selalu mengultimatum Santi biar gak balikan sama Roni. Dan akhirnya sampe mereka pun balikan dan backstreet. Kondisinya sebenernya mirip sama Joko sekarang sih sama Wulan. Mereka backstreet dari semua orang. Dan kita tau akhirnya ya ketahuan juga gitu mereka pacaran. Dan terus-terus-terus akhirnya sampe di SMA konflik lagi gara-gara geng motor. Dan akhirnya sampe mereka putus lagi. Karena geng motor ini terutama juga setelah Roni tau Santi itu deket-deket terus sama Raffi. Dan Raffi suka sama Santi. Bubarlah semuanya itu. Ya selanjutnya kita tau bahwa memang Raffi sama Santi gak pacaran. Malah sekarang ada Billy. Ya kira-kira gitu lah secara singkat. Kita langsung lihat aja komentar temen-temen tentang perjuangan Roni dan Santi. Karena sebenernya menarik banget sih kalau ngomongin seorangnya sama Santi. Gue setuju banyak yang bilang Roni sama Santi tuh pasangan yang bener-bener apa ya menunjukkan bahwa ya dari sisi Roni, Roni tuh berjuang banget buat Santi. Kita tau bahkan si Roni sampe harus tanding Muay Thai ngelawan Billy. Dan dia harus masuk ke tiga besar buat mendapatkan restu dari Tante Mama gitu. Dan sampe akhirnya Santi dipindahin ke lima sila kan kita tau. Karena itu, karena kasus ini gitu. Cuma gara-gara ini membuat Santi harus pindah ke lima sila biar dia gak deket-deket lagi sama Roni. Kita mulai dari yang pertama. Ini menarik banget nih. Ini dari Ayo20. Karena kisah Rosan lebih relate ke real life. Kisahnya dimulai dari Roni yang menyokai Santi tapi Santi suka sama Joko. Dan Roni gak berhenti berjuang buat dapetin Santi. Walau berkali-kali dia nerima penolakan dari Santi. Sampai akhirnya mereka berdua jadian karena salah. Karena Santi yang salah nembak. Ini tadi gue bilang. Harusnya nembak Joko malah nembak Roni. Dan salah paham lagi akibat video yang ada di HP Lily. Padahal saat itu Santi udah bener-bener suka ke Roni. Dan terjadilah hari patah hati Santi karena dia putusin Roni. Kemudian mereka balikin lagi dan backstreet. Terus kehalang restu orang tua. Santi dibindahin ke Limsil. Terus akhirnya direstuin. Terus konflik orang ketiga Raffi. Terus masa SMA mereka kembali diuji dengan geng motor. Konflik Raffi. Terus akhirnya terjadi Rosan putus part 2. Sampai sekarang belum ada tanda-tanda kalau Rosan akan comeback. Malah nambah orang-orang yang dipelot ke Rosan. Ada Billy dan Zora. Kalau nonton DJS dari awal harusnya tau banget kalau chemistry Kalpar Rosan ini udah gak diragukan lagi. Perjuangan cinta mereka juga gak mudah. Banyak likaliku yang mereka hadapin untuk tetap bersama. Untuk Kisha dan Saskia kalian berdua keren banget. Lebawain karakter Roni dan Santi ini dengan baik. Satukan Rosan. Yes gue setuju banget. Dan kita coba lihat sekarang ya. Ke episode-episode ini. Ya kalian bisa lihat gimana Roni mulai menyadari kebodohannya. Menunduh Raffi sebagai orang ketiga karena begitu dia lihat kok kayaknya sekarang malah Billy yang deket-deket sama Santi. Tapi dia udah terjebak di situasi ada Zora. Dan Mimi sama pipinya Roni tuh sangat menyukai Zora. Bahkan selalu berobsesi biar Roni sama Zora tuh bisa jadian. Dan di satu sisi Santi pun udah mulai nyaman sama Billy. Tapi ada saat-saat dimana mereka ya sesuai judul video ini gitu. Rindu dalam hati. Mereka masih rindu dalam hati. Mereka masing-masing sebenarnya. Dari cara Roni ngeliat Santi. Dari cara Santi ngeliat Roni. Mereka tuh masih punya harapan walaupun cuma sekecil banget buat bisa balikan. Tapi keadaan ini yang kayaknya gak memungkinkan buat mereka. Ini gue gak ngomongin secara alur ya. Tapi kita lihat aja dari kisahnya mereka gitu. Anggap aja misalnya Roni sama Santi itu temen-temen kita gitu. Misalnya kita punya temen kan. Temen kita namanya Roni. Terus satu lagi temen kita namanya Santi. Mereka baru putus. Terus Roni ini dia ternyata udah kejebak sama Zora. Begitupun Santi yang udah mulai lulus sama Billy. Dan kayaknya dengan semua keadaan. Semua kondisi dimana Zora ini udah bener-bener kayak attached banget sama Roni. Dengan restunya dari Mimi dan Pipi. Dan Roni ngeliat juga perjuangan Zora buat dirinya luar biasa. Dengan dia bisa mendamaikan Mimi dan Pipinya. Bahkan bisa menjadikan si Roni ini selebgram. Bahkan sekarang Zora sampai masuk ke limsil hanya untuk Roni. Di satu sisi Billy juga bener-bener baik banget. Yang kita gak ngerti ini tadinya rencana mereka. Supaya Santi ini gak kelihatan bahwa dia belum move on. Tapi ternyata pada akhirnya kayaknya mereka mulai sama-sama terbuka hatinya satu sama lain. Jadi ini sebenernya complicated banget. Kita gak bisa ngomong kayak oh ini apa namanya alurnya nih kayak gini alurnya kayak gitu. Ya balik lagi seperti apa yang ada di extended version minggu lalu. Temen-temen kalau misalnya belum cek di Instagram gue. Itu ada extended version yang gue bikin minggu lalu dari VDJS. Itu tuh sebenernya kalau ngomongin soal couple tuh kita bukan ngomongin soal alurnya secara keseluruhan. Tapi lebih ke ya kita sebagai manusia pun kayak gitu guys. Kita gak pernah tau tiba-tiba orang yang udah kita lama kenal tiba-tiba itu deket sama kita. Terus kok gue baru tau ya dia kok seromantis ini gitu. Sepeduli ini sama gue. Itu terjadi sama Billy gitu sama Santi. So ya that's it. Gue rasanya mau baca satu lagi deh komentar. Sebenernya ada beberapa cuma kayaknya waktu kita gak akan cukup buat baca semuanya. Dari Madia underscore 895. Tentang cara memperjuangkan seseorang yang bener-bener dia suka. Dari yang awalnya Santi benci jadi cinta. Melulukan hati si cewek yang bener-bener penuh perjuangan. Minta restu orang tuanya banyak banget rintangannya. Banyak kesalahpahaman. Gue gak bisa nulis banyak disini. Intinya cerita Ronnie Santi bener-bener relate ada di dunia nyata. Yang lebih tepatnya gue pernah ngalami dengan teman gue. Ini tuh sebenernya kisah yang bukan kita bilang kalau oh ini cuma ada di sinetron. Ronnie dan Santi dari awal bahkan dari waktu mereka masuk SMA. Itu adalah salah satu kisah yang menurut gue di DJS paling relate sama kehidupan kita. Beda sekolah itu berat banget guys. Kita ngomongin soal, gak usah ngomong soal beda kota gitu. Di SMA ya. Kita LDR udah pasti berat. Tapi beda sekolah itu juga berat banget. Kesalahpahamannya luar biasa. Dan itu terjadi gitu di Ronnie dan Santi. Salah satu hal yang buat mereka putus adalah sebenernya beda sekolah dan walaupun ada banyak faktor lain. Misalnya geng motor. Tapi itulah gitu yang ngebuat oke. Kayaknya kita gak bisa lanjutin hubungan itu lagi. Hubungan ini lagi. So yeah that's it. I think it's enough. Ya gue gak mau panjang-panjang juga. Jadi teman-teman bisa. Jadi ya itu thank you banget buat semua pendapat teman-teman soal Ronnie dan Santi. Pesan gue cuma satu tetap nonton DJS. Tetap nikmatin alurnya. Kita sama-sama apresiasi sinetron Indonesia. Dan kita nikmatin alurnya. Jangan mogok nonton. Boleh berkomentar satukan rosan. Tapi ya secukup aja dan sewajarnya aja. Itu dia teman-teman. Kita ketemu di video minggu depan.